Halo Teknolovers, siapa yang tidak kenal dengan sosok pembalap MotoGP yang luar biasa dengan nomor punggung 46 ini? Ya, Valentino Rossi berkecimpung di bidang sepeda motor sudah tidak bisa diragukan lagi. Meskipun terkenal dengan lagar roda duanya, siapa sangka Valentino Rossi sebenarnya memiliki beberapa kendaraan roda 4 atau koleksi mobil mewah yang kerap muncul di media sosial dan internasional. Penasaran gak sih sama mobil apa saja yang dimiliki Valentino Rossi? Yuk kita lihat 6 mobil Valentino Rossi, Ferrari hingga Ford berikut ini. Nah, sebelum kita melihat koleksi mobil dari saham pembalap ini, ada baiknya kita menelisik perjalanan karirnya di ajang MotoGP terlebih dahulu. Valentino Rossi diketahui merupakan seorang pembalap yang lahir di Italia pada tahun 1979. Rossi memulai debutnya di balap motor Grand Prix pada tahun 1996 dengan motor 125 cc. Dengan penunggangan kuda besi alami dan karisma yang kuat, ia dengan cepat mendapatkan banyak penggemar. Juara dunia 9 kali di balap motor ini punya segudang prestasi luar biasa. Dia adalah satu-satunya pembalap dalam sejarah Grand Prix yang memenangkan gelar dunia di empat kelas balapan yang berbeda. 125 cc, 250 cc, 500 cc, dan MotoGP. MotoGP memiliki tiga perubahan regulasi, 500 cc, 990 cc, dan 800 cc, dan Rossi mampu mengalahkan mereka. Rossi juga merupakan sosok pembalap Grand Prix dengan tujuh sepeda. 125 cc Aprilia, 250 cc Aprilia, 500 cc Honda, 990 cc Honda, 990 cc Yamaha, 800 cc Yamaha, 1000 cc Yamaha. Hebatnya, Rossi adalah satu-satunya pembalap yang menang lima kali berturut-turut di Yamaha dan Honda. 25 tahun lamanya berkiprah di dunia balap motor, Valentino Rossi akhirnya pensiun dari karirnya bersama Yamaha Petronas SRT di akhir tahun 2021 lalu, bertepatan dengan terselenggaranya MotoGP Valencia. Menarik bukan? Perjalanan karir seorang Rossi. Jadi, yuk simak ulasan lengkap mengenai koleksi mobil Valentino Rossi selanjutnya. Subaru Impreza Koleksi mobil pertama Valentino Rossi adalah Subaru Impreza. Mobil rally ini pernah dipakai Rossi bersama juara WRC 1995 Colin McRae. Rossi merestorasi mobil dan mengembalikan komponen SRT yang sangat langka. Subaru Impreza merupakan mobil yang sudah diproduksi sejak tahun 1992. Lima generasi Subaru Impreza berkisar dari mesin 1,5 liter hingga 2,5 liter, dengan manual lima percepatan atau otomatis empat percepatan. Adapun kisaran harga mobil Subaru Impreza adalah dari 579,5 juta rupiah hingga 659,5 juta rupiah tergantung variannya. BMW M3 Dan koleksi mobil Valentino Rossi selanjutnya adalah BMW M3. Mobil ini beberapa kali digunakan Rossi saat menghadiri salah satu acara. BMW M3 adalah versi performa tinggi dari BMW seri 3 yang dikembangkan oleh divisi motorsport internal BMW, BMW MGMBH. Mobil tersebut memiliki mesin V8 Supercharged yang diklaim mampu menghasilkan 425 tenaga kuda dan torsi 550 nm. BMW M3 ini sendiri harganya mulai dari 905 juta rupiah sampai 2,37 miliar rupiah. Ford Fiesta R3 versi WRC Dan koleksi mobil Valentino Rossi selanjutnya adalah Ford Fiesta RC versi WRC. Menariknya, Rossi juga mengendarai mobil ini di balapan Monza Rally Show. Ford Fiesta RC WRC adalah mobil yang dibuat untuk tim Ford Rally untuk bersaing di kejuaraan Rally Dunia 2011 hingga 2016. Mobil ini dibekali mesin Ford EcoBoost Turbo 1,6 liter 4 silinder. Nah, mobil ini juga bukan mobil sembarangan. Pasalnya, mobil merek ini tidak diperjual belikan secara bebas lho. Dan kisaran harganya mencapai 14,5 miliar rupiah per unitnya. BMW Z4 Roadster Volatina Rossi juga memiliki BMW Z4 yang didapatkan sebagai hadiah kemenangan dari kesuksesannya di ajang MotoGP. BMW Z4 Roadster ditenagai oleh mesin 1998 cc, 4 silinder dengan teknologi BMW Twin Power Turbo. Sedangkan untuk performa, mesin tersebut dikatakan mampu menghasilkan 258 tenaga kuda dan torsi 400 nm. Kalau soal harganya, mobil BMW Z4 Roadster sekitar 1,64 miliar rupiah hingga 1,88 miliar rupiah per unitnya. Ford Raptor F-150 Ford Raptor F-150 milik Valentino Rossi berwarna hitam dengan logo VR46 di kedua sisi bodi. Pickup ini biasanya digunakan Rossi untuk membawa motocross. Rossi menikmati bermain motocross di waktu luangnya selama musim balap. Dari segi fitur keselamatan, Ford Raptor F-150 dilengkapi dengan airbag 6 titik, sabuk pengaman 3 titik di semua kursi, sensor alarm dan my key. Menariknya, mobil ini juga memberikan notifikasi pengingat jika pengemudi atau penumpang lupa memasang sabuk pengaman. Selain itu, mobil merek ini memiliki banyak fitur canggih seperti Dynamic Stability Control, Hill Descent Control, dan Advanced Offroad dengan teknologi Hill Launch Assist atau HLA. Lantas, berapa harga model mobil ini? Raptor F-150 2021 adalah tambahan terbaru untuk jajaran Ford Raptor yang baru diluncurkan pada 2022. Harga yang diminta untuk seri ini adalah 64.145 USD atau 913,7 juta rupiah. Ferrari F-458 Valentino Rossi, yang adalah orang asli Italia, tidak akan lengkap rasanya tanpa memiliki salah satu koleksi supercar Ferrari ini. Rossi memiliki koleksi Ferrari 458 yang ia beli secara cash dari hasil mengumpulkan pundi-pundi dalam dunia balap. Ferrari 458 ditenagai mesin V8 4.497 cc, yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 562 HP pada 9.000 rpm dan torsi maksimum 540 mm pada 6.000 rpm. Mobil ini dapat mencapai kecepatan tertinggi 340 km per jam. Ferrari 458 Italia untuk Rossi cukup eksklusif, karena secara umum berbeda. Di mana Ferrari biasanya berwarna merah yang sama, pembuat kuda jingkrak itu mengecat kuning khusus untuk tunggangan Rossi. Light nomor juga dibuat sesuai pesanan, yaitu EC-046 VR. Di bawah ini adalah perkiraan harga untuk Ferrari 458 2021, harga Ferrari 458 Italia 5 miliar rupiah, harga Ferrari 458 Spiden 6,2 miliar rupiah. Wah dari harganya aja udah bikin sakit kepala ya Technolverse, dari pabrikan Jepang hingga pabrikan Italia. Oke, semoga menginspirasi kita semua, biar semangat kerjaannya ya guys. By the way, jangan lupa like, komen, dan share video ini. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax